ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat sobat petani semuanya jadi pada kesempatan ini kami akan menggambarkan atau memperlihatkan salah satu koleksi pertanian di kebun kami yakni tanaman palah jadi ini adalah buah palah yang ada di koleksi kami jadi tanaman ini adalah tanaman rempah yang harganya lumayan tinggi dengan prospek budidaya yang sangat mudah jadi ini kami sangat rekomendasikan kepada teman-teman sahabat petani yang mungkin memiliki lahan yang masih kosong yang tidak belum atau belum ditanami oleh tanaman apapun yang berproduksi ini bisa menjadi salah satu alternatif tanaman ini sangat mudah untuk dibudidayakan karena tidak memperlukan keahlian khusus sehingga ini bisa menjadi tanaman yang bisa menghasilkan omset atau hasil buat Anda semuanya jadi tanaman ini sekarang menjadi primadona di daerah kami karena ini adalah tanaman yang hitungannya adalah jangka panjang ini bisa bertahan hidup sangat lama bahkan kami pernah membaca sebuah situs di laman google yang menerangkan bahwa ada pohon palah yang umurnya sudah lebih dari 100 tahun jadi kami sangat merekomendasikan tanaman ini ada di koleksi kewun sobat tani semuanya jadi kita bisa melihat disini produksinya sudah lumayan besar untuk tanaman palah ini usianya sudah sekitar 7 tahun karena memang untuk produksi awal ini terhitung lambat jadi produksi awal untuk tanaman palah ini adalah sekitar 5 tahun itu untuk produksi buah pertama kita bisa melihat hasil buahnya ini keunikannya kita bisa melihat ini tempat keluar buah itu hampir di semua ranting jadi tidak menutup kemungkinan hanya di bagian ujung-ujung ranting seperti tanaman yang lain seperti mangga yang hanya berbuah pada ujung-ujung ranting kemudian kita bisa melihat bila hanya ditumbuhi tunas-tunas seperti ini maka akan keluar buah seperti ini ini akan keluar buah jadi untuk produksi tahun ini kami melihat ada peningkatan dibanding tahun-tahun kemarin jadi kita bisa melihat dari luar jadi ini pada bagian di atas ini kita coba zoom mudah-mudahan dapat ini ada banyak buah pada bagian atas dan keunikannya ini adalah meskipun tanaman ini pada saat panen itu meskipun tidak kita panjat pada saat tanaman atau buah ini sudah tua ini akan berjatuhan berjatuhan jadi kita tinggal menunggu produksi buahnya contoh produksi buah yang telah jatuh seperti ini jadi kita melihat mungkin di beberapa komunikasi tentang pala ini ada beberapa tips yang seperti grade-grade atau ukuran-ukuran pala yang yang ada yang besar ada yang kecil ini adalah salah satu terhitung biji pala yang sangat besar jadi pilih-pilihlah jenis pala yang akan kita budidayakan dan uniknya lagi yang terjual disini bukan hanya pada biji pala ini malah ini bagian keranjang buah atau biji ini pun terjual bahkan sangat mahal harganya untuk hitungan per kilo keringnya dan itu bisa dicek langsung harganya di pencarian baik itu di google atau dimana saja ini harganya lumayan tinggi jadi ini prospeknya sangat baik dan menjanjikan ini pada saat buah belum terbuka terbuka jadi ini adalah buah yang mungkin kualitasnya kurang terlalu besar jadi berbeda jadi ini sangat baik untuk kita kembangkan namun bila saja kita keliru dalam proses atau tahapan budidaya tanaman ini itu bisa saja terjadi kesalahan yang tak tersengaja maksudnya kita menanam pohon pala contoh seperti pala ini ini adalah salah satu juga pohon pala yang mungkin ini adalah jantan namun kita bisa melihat di satu sisi opas ujung jari ini kita bisa lihat itu ada buah yang keluar namun hanya terbatas satu dua biji saja dalam satu kali produksi jadi ini bisa mengurangi produksi kita ini ada beberapa koleksi pala kami ini juga sudah lumayan berproduksi ini adalah contoh pala yang menurut istilah teman-teman petani adalah pala jantan kita bisa melihat bunganya seperti ini jadi pala ini sudah lumayan besar namun produksinya kurang bahkan bisa dibilang tidak ada karena memang sangat sedikit buahnya berbeda dengan pala-pala yang bahasanya teman-teman ada pala betina seperti ini jadi ini sudah banyak produksi buahnya jadi koleksi kami saat ini ada sekitar 20 pohon ada yang masih kecil seperti gambar ini ini masih kecil tapi sudah belajar produksi atau mengeluarkan buah jadi tinggal fokus perawatan mudah-mudahan produksinya juga bisa meningkat jadi ini adalah tanaman yang menurut kami yang sangat mudah untuk dibudidayakan baik itu perawatannya pada saat panennya karena pada saat panen sangat mudah karena meskipun tidak kita panjat ini buahnya akan tetap jatuh pada saat tanaman ini matang buahnya terus apakah perlakuan atau perawatan yang akan kita lakukan agar produksi pala kita ini bisa menghasilkan buah yang banyak jadi kita memperlihatkan buah pala yang masih kecil ini adalah pala yang masih kecil jadi disini adalah pala yang masih kecil kemudian ini ada berapa jenis jadi ada berapa kita bisa melihat buahnya ini ini kemarin sangat rimbun sehingga produksi buahnya sangat kurang karena memang kita bisa melihat disini pertumbuhan percabangan itu sangat banyak bila saja kita tidak memilih atau mensortir cabang yang akan kita simpan untuk cabang produksi itu bisa menghambat proses pembuahan terutama kita bisa melihat pada saat seperti ini ini saling menumpuk daunnya sehingga cahayanya tidak terlalu masuk sehingga produksi buahnya bisa berkurang ini kemarin telah kami melakukan pemangkasan ini teknik pemangkasannya sebenarnya sederhana saja nanti kami buat video selengkapnya namun untuk konsep awal kita hanya fokus pelepasan tunas-tunas yang ada di sekitar cabang-cabang produksi kemudian nantinya kita akan mensortir cabang-cabang yang mana akan kita melihara dan yang mana yang akan kita lepas jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat petani terutama yang mungkin memiliki harapan atau ingin mencoba-coba untuk melakukan budidaya tanaman pala mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran awal untuk sobat-sobat petani semuanya ini hanya beberapa gambaran kecil dari kami namun mudah-mudahan bisa mewakili dari rasa penasaran teman-teman petani semuanya tentang tanaman pala ini jadi prediksi untuk satu pohon ini mudah-mudahan bisa mencapai sekitar 10 kg jadi ini sangat banyak buahnya namun perlu juga diketahui bahwa tanaman pala ini bukan tanaman musiman karena tanaman pala ini berbuah sepanjang musim oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat selamat